Setelah bertahun-tahun menjadi co-host ini talk show bersama Sule, karir Maya Septa semakin meredup dan bahkan tidak populer lagi. Maya Septa pun menyadari hal tersebut. Ia mengakui tidak menerima tawaran pekerjaan menjadi host, sinetron, hingga film selama beberapa tahun belakangan ini. Kata Maya Septa ketika ditemui di 21 Episentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Juni 2024. Ii mau support Kamis dari Vee sama teman-teman yang lain juga. Pakai selalu takut nontonnya tapi so banget jadi support teman-teman ya. Ya, Kamis tadi punya pengalaman horror nggak sih kalau lagi di mana gitu. Jaman dulu show day, baru masih dari mana. Aku lagi show day, di MTV lah jaman dulu ya. Ginep-ginep jadi gila-gila gitu. Tentu orang-tentu kamar, kayaknya sendiri ya. Aku udah ada yang nyanyi kalau gue jawa gitu. Aku pikir karena mungkin wilayah yang ada jawa-jawa orang. Ada speaker di luar yang nyanyi. Aku tanya. Iya. Kalo ada yang nyanyi? Gak ada. Aku cuma bukan yang denger. Aku tanya-nanya orang lain, cuma gak ada yang denger. Aku lihat, iya kan ada speaker ya. Gua denger apa itu yaudahlah. Yaudahlah ya. Makanya mungkin update tuh sedikit lagi sibuk apa sih. Kayaknya udah jarang banget nih tampil. Jalan lagi di TV gitu. Apa emang mengurangi atau seperti apa? Bukan karena tidak laku lagi ya kan? Bukan karena tidak laku lagi ya atas penjara. Ya sama juga ya. Gini nawarin sih aja. Cuma belum ada yang laku aja. Apakah menolak kak? Kayak sinetron atau mungkin simpon waktu itu kenapa menolak? Kerjanya harus dari halorinya aku jam 11 pagi. Sampai jam 11 pagi. Sampai jam 11 pagi. Sampai jam 11 pagi. Aku maunya kerjanya yang gak terlalu banyak. Artinya sekarang lagi menikmati sebagai ibu rumah tangga aja nih gak? Iya. Mesti diantar kemana-mana juga. Jadi aku mau kerja tapi mau jamnya cepat pulang kayak gitu. Fokus dengan keluarga sendiri seperti apa kak? Ya gitu kan semua. Artinya ketiga nih. Kayak liburan aja mereka ada play date sendiri sendiri. Jadi aku bisa ketiga kan. Diburut-burut play date sama anak yang pertama temen-temennya. Temen-temen anak yang kedua. Temen-temen anak yang ketiga gitu. Kalau misalkan aku gak ada terus kan. Kasian. Kak bikin konten-konten lucu mungkin. Sebagai meluangkan kerinduan juga di depan kamera atau seperti apa? Iya. Menghibur diri. Happy-happy. Tenen. Iya. Tapi ada kepuasan apa sih kak? Dengan bikin konten-konten lucu itu? Biasanya ngerjainnya gitu. Senang aja ngerjainnya terus ya. Semi Ibrorway juga. Tapi seberapa kangen dengan dunia internet kak? Kangen. Kangen. Kangen cutinya. Kangen. Kangen jajiannya. Jumlah ya. Jumlah kerjanya balik-balik lagi. Oke. Aku cari. Kalau ada yang emas kayak dulu gitu di indesoksion. Ulangnya cepat gitu aku mau. Tapi kalau yang sepanjang hari ya 21. Tapi memang suami tidak mengizinkan atau gimana tuh? Aku menurutnya mengizinkan tapi aku juga tahu diri kak. Kalau misalkan yang sepanjang hari ini. Aku juga tahu itu 43. Ada yang menggatakan kalau untuk seimbang antar rumah muda. Jadi yang lebih tinggi. Jadi yang lebih tinggi. Makanya baru merasuk. Raya yang 13 tahun anniversary. Mending anniversary. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.